Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel belajar teknik channel yang selalu memberikan informasi seputaran dunia teknik dan tentunya alat-alat teknik video kali ini kita akan review genset morris mst-125 ini dia gensetnya tipenya mst-125 kita pindah langsung ke panel depan ini untuk terminal output kabelnya ada di sini ya dan ini adalah untuk BBM nya untuk pengisian BBM nya disini ini tampak depan ya dari unit mst-125 kita langsung ke nemplatenya aja kita bisa lihat nemplatenya disini oke tipe mst-125 kva-125 pasat 3-230-400 ampere 180 dan untuk engine-nya 110 atau 147 KW atau HP ya jadi ini untuk engine-nya 147 HP dimensinya panjang 2.990 kali 1.080 kali 1.550 satuan milimeter ya untuk beratnya 1.801 kg tanggal produksinya 2022 bulan 10 Oke kita langsung buka untuk panelnya menggunakan kontrol smart gain di sini ada indikator untuk solar dan ini kunci kontaknya ya di sini ini adalah lampu alarm jadi apabila ada file atau kesalahan ia akan nyala dan berbunyi Oke kita langsung lihat spesifikasi dari breakernya circuit breakernya bisa dilihat di sini M&i MN M. B pertobaan 250 cambier 33300 ini 180 ampere oke ini di panel depan cm ada itu aja circuit breaker lampu alarm kontrol smart gain kunci kontak dan indikator solar kemudian kita langsung buka area dalamnya ya kita coba buka ini kita lihat tipe engine nya dan filter filter nya terlihat disini ya engine nya ini ada 6 selang ke nozzle berarti ini ada 6 silinder untuk engine nya dan untuk engine nya sendiri dia menggunakan engine covo model R6105 AZ LDS ini covo dia pakai engine covo ini bisa dilihat oke ini ada masih ada pompa manual pompa solarnya ini jadi pompa solarnya kemudian kita buka sebelahnya ini bisa dilihat disini untuk sensor pressure filter untuk oli nya sensor pressure nya ini ada dua kabel disitu ya kemudian kita ke bawah lihat untuk filter oli nya filter oli nya ini menggunakan menggunakan yang tipe F16327 bisa dilihat disini ya F1627 untuk filter oli nya kemudian kita cek filter solarnya filter solarnya disini ya bisa dilihat ini tipe filter solarnya FS 19587 ya 19587 ya FS 19587 untuk filter solarnya kemudian kita lihat untuk selenoid engine stopnya kita buka seperti ini untuk selenoid engine stopnya dia menggunakan model yang kotak seperti ini ya voltase nya 24V kemudian disini filter udara nya besar ya ini ya model filter udara nya bisa di lihat disini dan disini adalah alternator nya nanti kita bisa lihat untuk alternator nya spesifikasinya coba nanti kita lihat di sebelah kanan oke ini untuk bagian sebelah sini ya ini terdapat bos pom atau pompa solarnya ini bos pom terus ada disini filter oli kemudian sensor pressure oli kemudian disini filter solar dan yang ini satu lagi selenoid engine stop oke untuk oil drain nya ini ada disini ya jadi untuk penggantian olinya pembuangannya ada disini dia menggunakan palep kayak kran ya disini ya oke kita lanjut ke bagian sebelahnya sebelum kita lanjut ke bagian sebelahnya saya jelaskan disini ada emergency stop suite ya jadi suite emergency stop emergency stop nya ada disini bagian sini di atas pengisian BBM fungsi dari suite emergency stop apabila ada kendala atau masalah di engine kita bisa langsung tekan dan secara otomatis engine langsung mati kemudian kita dias yang sebelahnya ya ini kalau dari depan kita tadi barusan sebelah kiri dan kita lihat yang sebelah kanannya apa aja yang ada di dalam mesin ini oke di sebelah kanan ini bisa dilihat disini untuk spesifikasi dari alternatornya ya ini bisa dilihat spesifikasi dari alternatornya tipunya DE 274D ini untuk normal outputnya 125 kpa frekuensi di 50 Hz volt 230 atau 440 volt ya disini untuk spesifikasi dari alternatornya kemudian di bagian sini ada aki tentunya ya disini akinya harusnya ada dua ya harusnya ada dua karena dia voltase di 24 volt nanti akinya di seri 12 plus 12 ini yang satu masih di cas belum dipasang kemudian disini ada suite ya suite untuk pemutus arus aki kemudian disini ada dinamo starter oke kita lihat dinamo starter dan spesifikasi dinamo starter untuk dinamo starter kita bisa lihat disini spesifikasinya oke ini dinamo starter nya adalah 24 volt 5,5 kW betul disini yanshen haoli motor ini mungkin pabrik yang produksinya ini dibendik juga kelihatan dinamo starter nya adalah 24 volt disini di engine nya tertulis tipenya ya 6R 10 20 10 1 strip 1 YG strip 4 oke kemudian di bagian sini ada turbo nya jadi engine ini menggunakan turbo motor turbo nya dari sini dan kita cek untuk dinamo ampere nya ini dinamo ampere nya dari sini kita cek spesifikasinya agak silo spesifikasi untuk dinamo ampere ini agak silo ya untuk spesifikasi damo ampere nya mungkin saya foto dan saya jelaskan kemudian ini aksesoris atau spare dari ini nya spare dari public nya dapat inlet filter air filter dan outlet air filter kemudian dapat spare filter oli dan filter solar ini bisa dilihat di sini filter oli nya jx 08 atau 8 dan filter solar nya cx 07 10 D4 di depan gak guna itu sih ya ini gak